Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenkopol Hukam Ari terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau Smart Defense System di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal ini menyusul rencana Presiden Jokowi Dodo Jokowi yang akan mulai berkantar di IKN pada Juli tahun 2024. Oleh karena itu, menurut Deputi Bitkor Pertahanan Negara Haned Kemenkopol Hukam Laksda TNI Kisdiyanto, Pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait. Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System, jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara. Minggu 12 Mei 2024, menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana Induk Sistem Pertahanan Negara di IKN tahun 2022-2024. Selanjutnya, pada tahun 2025, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan, Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana Induk Sistem Pertahanan IKN tahun 2024 dan tahun 2025. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN. Dan, tegasnya Kisdiyanto berharap koordinasi antar Kementerian serta TNI, Poli, dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN. Dia yakin, Ibu Kota Negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.